Intro Sempat putus lantaran amanah dari almarhum ayahnya, Nikita Wili akhirnya resmi dilamar sang kekasih Indra Priyawan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-26 pada 29 Juni lalu. Kabar lamaran tersebut terungkap setelah artis bertubuh mungil itu mengunggah foto cincin di media sosial. Sebelumnya pernah diberikan cincin oleh Indra saat sedang liburan di luar negeri. Benarkah pertunangan resmi Nikita Wili dan Indra Priyawan akan digelar akhir Juli mendatang? Soal asmara, Nikita memang agak tertutup. Kendati demikian, wanita tersebut tidak sungkan mengumbar kemesraan bersama pujaan hati di media sosial. Indra sendiri bahkan kerap hadir di momen-momen penting dalam kehidupan Nikita. Kerap melancong ke luar negeri bersama-sama. Seperti apa kebersamaan Nikita dan Indra? Menyandang status sebagai salah satu selebritis papan atas tanah air, Nikita Wili juga masuk dalam daftar artis yang tak sungkan berbagi kebaikan. Hal tersebut terbukti jelas kalau dirinya membangun taman baca Al-Quran bagi anak-anak. Berikan perhatian lebih pada anak-anak, benarkah hal tersebut adalah langkah awal bagi Nikita dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Kalau cinta sudah memanggil, siapapun tak bisa mengelak. Sempat putus selantaran amanah dari almarhum sang ayah, Asmaran Nikita Wili dan Indra Priawan akhirnya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Mengawali hubungan sejak 3 tahun lalu, yakni tahun 2017, tekat Indra Priawan untuk menjadikan Nikita sebagai permaisuri hati akhirnya akan segera terwujud. Tepat di hari ulang tahun Nikita yang ke-26 pada 29 Juni lalu, putra dari pemilik bisnis transportasi di tanah air itu melamar sang pujaan hati. Senyum sumringa terukir jelas di bibir Nikita, kalau mengumumkan kabar bahagia tersebut di hadapan para sahabat. Terima kasih yang sudah datang. Mudah-mudahan kita tahu yang di dua tahun lalu ini, mudah kita tahu yang sudah tidak muda lagi. Jadi lebih wise dan lebih dewasa untuk menghadapi semua-semuanya. Aku dan Indra ingin memberi sedikit announcement that we're getting married insyaAllah. Tapi mungkin jangan di-publish dulu, karena soon kita yang akan publish dulu. Tapi di-umumin di sini karena kalian semua adalah teman-teman terdekat saya. Jadi mohon doanya aja semoga semuanya lancar. Dan ya mudah-mudahan lancar sampai ke harian. Kalau dari aku pribadi, aku jadi lebih tenang. Jadi lebih dewasa mengambil keputusan. Biasanya kalau dulu kan masih gerasak-gerusuk gitu. Terus kalau misalkan ada masalah apa, emosian atau segala macam. Jadi semakin bertambahnya umur kayak, oke kita bisa nyelesain semua masalah tuh lebih tenang. Terus bisa lebih milih dan bisa membuat keputusan sendiri. Biasanya apapun harus tanya mama-tanya mama, sekarang aku bisa decide sendiri. Semoga Niki rezekinya lancar, karirnya naik terus, kemudian keluarga dan Niki-nya sehat suara. Soal asmara, Nikita Willy mungkin agak tertutup. Namun hal tersebut tak menjadikan wanita dengan nama lengkap, Nikita Purnama Willy itu enggan berbagi kemesraan bersama sang kekasih di media sosial. Semenjak berhubungan dengan Indra, Nikita Willy tercatat kerap menghabiskan waktu di luar negeri bersama sang kekasih. Tiga tahun lalu, di awal-awal cinta bersemi antara dua sejoli tersebut, berlatarkan deburan ombak. Indra pernah memberikan sebuah cincin pada Nikita. Tiga tahun berselang, pria tampan tersebut melamar Nikita Willy. Akhirnya dilamar, benarkah pertunangan resmi Nikita Willy dan Indra Priyawan akan digelar akhir Juli mendatang. Sebenarnya aku gak ada yang menutupi apa-apa gitu. Cuma aku ngerasa kalau privacy biarlah menjadi privacy gitu. Suatu hubungan memang ya cukup kami aja yang tahu gitu. Cuma kalau teman-teman kan sudah tahu kalau gialah pasangannya gitu. Pokoknya doa apapun yang baik-baik dari keluarga, dari teman-teman, dari teman-teman wartahan, kalau doa yang baik-baik aku aminin. Kalau misalkan jodoh itu kan doa yang baik juga jadi aku aminin. Kalau jodoh itu, semoga dapat yang terbaik untuk Nikita dan untuk keluarga, untuk di dunianya dan di akhiratnya. Semoga panjang langgan. Dikabarkan pertunangan resmi Nikita Willy dan Indra Priyawan akan digelar akhir Juli mendatang. Sejumlah kemeseran Nikita dan Indra terungkap. Seperti apa kebersamaan pasangan kekasih itu di momen-momen penting Nikita? Pemirsa Intens Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi dua kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Jodoh memang ada di tangan Tuhan. Tapi manusia harus berusaha untuk mendapatkan tulang rusuknya yang hilang. Usaha Indra Priyawan untuk mendekati Nikita Willy tak sekedar dengan mengajak sang kekasih liburan keluar negeri belaka. Sejak awal, kalau mulai menjalin asmara, Indra tak segan untuk hadir di momen-momen penting kehidupan Nikita, termasuk ambil bagian bersama keluarga besar sang kekasih. Lantas seperti apa cara Indra mencoba berbaur dengan kehidupan pribadi Nikita Willy? Indra ganteng. Kokonya aku selalu menjalani semuanya dengan serius dan doain aja yang terbaik kokonya dalam apapun yang seperti memang ada kehidupan aku, karir aku, even percintaan aku. Dia sih ngerasa udah dewasa ya, rumah. Wah ya, kayaknya masih sedikit ke anak-anak ini. Panas. Panas. Jadi ini pengalaman pertama gak sih? Motong daging Kalau motong daging gak sih, cuma kalau motong kurban pertama kali Karena memang udah janjian pagi-pagi dia kesini, nanti sore aku datang ke rumahnya Janjiannya gak disuruh motong daging sih Janjiannya apa nih? Janjiannya suruh kesini aja, tiba-tiba disuruh motong daging Hey you, yeah your colors are changing the world, ain't half bad after all Pemirsa Intense Investigasi Bukan sebuah rahasia jika Nikita Willy kerap menjelajahi sejumlah negara bersama sang kekasih Indra Priawan Hal tersebut jelas terbukti lewat sejumlah foto yang terpampang nyata di media sosial Nikita Yang baru saja dilamar oleh kekasih hatinya Banyak momen liburan bareng antara Nikita dan Indra diunggah ke media sosial Bahkan Nikita sendiri mengaku akan merayakan ulang tahun kali ini di luar negeri Andai saja COVID-19 telah meredah Bulan Juni, apalagi bulan Juni itu kan ulang tahun aku sudah ada planning buat sama teman-teman Cuma tidak bisa pergi, tiketnya semua udah di refund Jadi ya insya Allah tahun depan Cuma karena tahun ini berbeda dari tahun biasanya Kita ambil hikmahnya aja Pokoknya setiap dari kejadian pasti ada hikmahnya Kita cari yang positif-positifnya aja Sering habiskan waktu melancong ke luar negeri bersama sang kekasih Tak membuat Nikita lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslimah Lantas seperti apa aksi Nikita kalau mengajar Al-Quran kepada anak-anak Di taman baca Al-Quran miliknya Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Saktikan Intense Investigasi tayang dua kali setiap Senin sampai Jumat Pokoknya not atas Meninggalnya sang ayah pada 6 Mei 2020 lalu Memang sangat membuat Nikita Willy terpukul Keputusan besar pun dibuat Nikita sesuai dengan wasiat sang ayah Yakni putus dengan sang kekasih dan merubah tampilan menjadi lebih religius Serta lebih dekat dengan ilahi Hubungan dengan Indra kini tersambung kembali Bahkan sudah dilamar dan bersiap ke jenjang pernikahan Dan urusan mendekatkan diri pada ilahi Ternyata tidak hanya dilakukan Nikita baru-baru ini saja Beberapa waktu lalu Nikita pun membuka taman bacaan Al-Quran untuk anak-anak Al-Quran untuk anak bacaan Al-Quran untuk anak bacaan Al-Quran Hari ini memang aku lagi tidak ada kesibukan apa-apa Jadi setiap aku lagi free aku selalu menyempatkan diri untuk latihan ke Musola ini Hari ini memang aku lagi tidak ada kesibukan apa-apa Aku mempunyai anak asuh disini dan aku mengadakan kayak belajar ngaji bersama adik-adik Dan setiap free aku selalu kesini untuk ikut juga mengajar ngaji gitu sama adik-adik semua yang ada disini Dari kecil pun aku udah belajar ngaji gitu di rumah dan senang banget kalau aku bisa berbagi ilmu yang aku punya kepada adik-adik semuanya gitu Dan aku suka anak kecil jadi aku senang banget bisa berada di tengah-tengah adik-adik aku semuanya Ada 84 orang gitu dan memang anak asuh aku dari pulung aja disini gitu Adik-adiknya memang kurang beruntung jadi aku kumpulin dan kita belajar sama-sama disini Karena memang tujuannya kan ingin belajar ngaji gitu dan adik-adik kesini juga ada kesini untuk belajar ikro dan Al-Quran gitu Jadi diberikan nama Taman Al-Quran Pemirsa intens investigasi dalam berbagai kesempatan Nikita kerap berbagi rejeki dengan anak-anak kurang mampu Perayaan ulang tahunnya pun tak jarang dilalui bersama anak-anak yatim atau mereka yang berkebutuhan khusus Bersikap keibuan dan memberi perhatian lebih kepada anak-anak sejak dini Benarkah Nikita memang sudah siap menikah? Halo, namaku Daniel, ini undut banget nih Ini kira-kira, ini kira-kira 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 Ayo siapa yang mau? Oh, lihat sini dong Lihat sini Lihat sini Lihat sini Lihat sini Lihat sini Siap Lihat satu-satu ya Yeee Yang kedua, yang kedua Mau? Mau gue ga? Nama misalnya dia? A-A A Yeee Lihat tiga Om Om Aku senang banget karena emang aku orangnya suka sama anak kecil gitu. Jadi aku selalu, aku memilih buat ke Panti Asuhan yang banyak anak kecilnya gitu. Jadi tadi aku ngeliat anak-anak, adik-adik kecil, adik-adik aku, mereka puisi, terus marawis, semuanya. Aku ngerasa bangga banget gitu. Karena kalau menjadi hubungan, aku selalu serius ya gitu. Buat aku, hubunganmu gak ada yang main-main gitu. Jadi selalu melakukan yang terbaik dan seserius mungkin aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Youtube Channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.